Giger terungkap sebuah fakta mengejutkan terkait sebuah harapan Fuji untuk tahun 2024 yang baru berjalan lebih dari seminggu belakangan ini. Ya, jika sebagian masyarakat menginginkan harapan seperti pekerjaan yang lebih baik ataupun berhubungan dengan materi, Fuji rupanya hanya memiliki sebuah keinginan kecil agar tak dipertemukan kembali dengan orang jahat. Sepertinya menyasar kepada dua orang dari masa lalunya yaitu sang mantan manajer dan seorang warganet dengan inisial nama Haize yang sempat bermasalah dengan Fuji di tahun 2023 silam. Lantas seperti apakah sedikit mengulas permasalahan Fuji dengan mantan manajer dan Haize? Benarkah meski berharap dijauhkan dari orang-orang jahat, Fuji diramalkan akan kembali tertimpa permasalahan serupa di tahun 2024 saat ini? Ya, selain diduga bermasalah dengan sang mantan manajer dan salah satu warganet, Fuji di tahun sebelumnya juga santer diberitakan terlibat konflik cukup dramatis. Dengan selebriti yang juga pendukungnya saat kisruh permasalahan keluarga besarnya dengan keluarga mendiang Vanessa Angel, Marisha Ica. Ica disebut-sebut geram Fuji tak datang ke momen ulang tahun sang buah hati padahal ia sudah datang berkontribusi besar. Termasuk merelakan waktu di tengah kesibukannya untuk datang dalam momen ulang tahun Fuji yang ternyata serupa hari dan tanggalnya dengan sang buah hati. Lantas bagaimana kehubungan di antara Marisha Ica dan Fuji saat ini? Benarkah pula di tengah usaha mereka untuk berdamai, kembali datang permasalahan lain yang kini diduga datang dari kubu Marisha Ica sendiri? Pemirsa bersama Intense Investigasi, kami hadirkan kabar terkini terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intense Investigasi Seperti kata pepatah, semakin tinggi pohon, semakin pula besar anginnya. Mungkin pepatah itulah yang agaknya tepat guna menggambarkan sepak terjang seorang Fuji anti utami putri alias Fuji yang namanya baru beberapa tahun ini naik. Namun sudah mendapatkan sejumlah permasalahan yang mungkin asing bagi remaja seusia dengan dirinya. Ya, dalam kurun beberapa waktu mundur sedikit ke belakang saja, Fuji diketahui sempat mendapatkan masalah. Diduga akibat kepopuleran namanya yang terus menanjak. Terutama berkaitan dengan seorang mantan manajer dan seorang fans tiba-tiba berubah menjadi haters. Dan mengungkapkan fakta mengejutkan terkait kepribadian Fuji dan sikap tak terpuji yang konon dilakukan anak pasangan Haji Faisal dan Dewi Zuhriyati itu kepada salah satu karyawan yang bekerja bersama dengannya. Permasalahan tersebut seperti diketahui bermula dari salah satu akun di sosial media yang tiba-tiba mengungkap permasalahan internal antara Fuji dengan salah satu karyawan yang bekerja kepadanya tersebut. Di akun sosial media dengan akun bernama Haji. Tak ayal jika sedikit menyengkol nama adik dari Franz dan Fadli Faisal itu pun, fans garis keras Fuji langsung bergerak dan menyerang akun yang menyerang lebih dulu Fuji tersebut. Meskipun begitu, Haji di tengah akun anonim yang sebelumnya tak mengungkapkan siapa dirinya, tiba-tiba muncul dan mengaku tidak takut dengan apa yang akan terjadi kepada dirinya ke depannya, karena berlandaskan asas kepeduliannya kepada pekerjaan yang konon gajinya belum dibayarkan oleh Fuji tersebut. Dan dari situlah diduga yang membuat Fuji hanya memiliki satu harapan di tahun 2024 yang dimana hanya memiliki sebuah keinginan kecil, yaitu agar tak dipertemukan kembali dengan orang jahat diduga menyasar kepada dua orang dari masa lalunya tersebut. Terima kasih telah menonton! Saya berani berbicara di sosial media, karena mantan karyawannya itu gajinya sih ditunda gitu ya, dari tanggal 2. Terus setelah saya remainin, ternyata dari keluar. Untuk mantan karyawannya itu kasian banget gitu, karena udah kerja di sana dimaki-maki gitu. Jadi selama ini di dunia nyata ya, itu nggak ada yang berani speak up. Banyak yang DM saya, banyak yang kirim-kirim video mungkin, banyak yang chat-chat, bukti-bukti chat, bukti-bukti CCTV, ada di file saya. Karena saya ingin kasih teguran lah buat si F, jangan terlalu begitu gitu loh. Kasian juga untuk karyawan-karyawan yang lain. Atau mungkin untuk peringatan yang lainnya, sebagai bos jangan semena-mena gitu ya. Yang lainnya, banyak kok bukti-bukti yang dikirim ke saya lewat DM, bahwa si F ini sifatnya terbanding kebalik sama yang di depan kamera. Bahasaan aku, mungkin aku cuma mau minta maaf ya, kalau misalnya aku ada salah. Maaf kalau misalnya gajinya kemarin ada problematik. Cuma itu sebenarnya sudah di handle sama manajer aku, Viena. Dia tuh udah chat-an sendiri sama Mas Abdul-nya, mantan karyawan aku. Kalau misalnya mau older, ya datang aja ke rumah, kamitan. Sebenarnya kayak gitu aja sih. Sesimpel itu aja sih sebenarnya. Aku cuma main minta maaf kalau misalnya ada hal yang tidak mengenakan hati. Mungkin dari perkataanku, perbuatanku, aku minta maaf. Dua empat, semoga aku bisa beli vila di Bali sama... Gak ada lagi, gak ada resumusi lagi. Harapannya, semoga tidak diketemukan oleh orang-orang jahat lagi. Terus sih itu doang Mas, gak ada resumusi. Aku berubahin sih, kan kayaknya masih beda ganti hari doang, kan? Ganti tahun doang, kan? Jadi menurut aku sama aja. Gak sih gak ada harapan apapun. Aku bener anaknya, pah-pah apa yang diberikan Tuhan, terjadi-terjadilah. Udah tahun 2023 ini bener-bener kayak roller coaster ya. Koleksi terus, seru banget. Koleksi lagi drop, seru banget. Tapi 75% aku bahagia di tahun ini. 75% ya? Hampir 80% aku bahagia di tahun ini. Paling cuma ada masalah-masalah yang bikin jadi agak berduang gitu. Jadi, overall aku sangat terlalu bersyukur. 2023, lumayan bersahabat sama aku. Aku yang traveling, aku masalah karya aku, alhamdulillah banget. Supanya, 2023, terima kasih. Tahun 2023, banyak banget pelajaran yang aku ambil. Tapi alhamdulillah, orangnya suka belajar, walaupun memales. Jadi, aku, aku pikir semua adalah bertanggungan-tanggungan. Pokoknya, 2023, aku banyak bersyukur. Karena banyak berbicara, banyak teman, banyak circle, banyak traveling. Jadi, aku sangat takut. Ya, setali tiga uang dengan harapan yang diutas oleh Fuji, di tahun yang baru berjalan lebih dari seminggu belakangan ini pun, Haji Faisal sebagai ayah turut memberikan dukungan agar kelak putri tercintanya tersebut dapat memenuhi semua mimpi dan harapannya. Di tahun yang menurut kepercayaan Tionghoa tersebut berjenis naga dengan elemen kayu tersebut, Haji Faisal menuturkan di usia anaknya yang baru menginjak 21 tahun tersebut, ia memang tak mau lagi terlalu merecoki hal-hal yang sudah menjadi tanggung jawab dari sang anak. Terlebih lagi, Fuji pun telah memiliki kehidupannya sendiri. Meski tak jarang pula memantau sedikit gerak geriknya. Kalau saya memang tidak terlalu ikut campur setiap gerak gerik anak saya. Cuma saya memantau. Memantau, mendengar. Artinya hal-hal yang sejauh tidak merugikan dia menurut yang saya pantau, saya biar. Tapi kalau sesuatu itu dalam pikiran saya kurang baik, biar saya akan mengasihkan suatu arahan, suatu pandaman. Tapi secara kalau baik-baik saja tidak baik. Tapi kurang tepat juga lah kita selalu setiap gerak gerik anak kita selalu kita, apa ya, kita koreksi atau kita, nanti dia bikin kaku jadinya dalam bergaul ataupun dalam berinteraksi dengan siapapun. Biar umurnya sejauh baik, sejauh tidak terlalu melanggar rambu-rambu aturan yang ada. Kalau saya sih... Karena udah pada besar juga ya Pak Ibu. Ya udah besar. Dia udah besar. Ya makanya. Menurut saya sih sejauhnya masih dalam batas-batas. Yang bisa saya toleran-toleran sih. Ngapain juga lah. Saya... Rescoki banget. Sebuah harapan yang tengah diuntai oleh anak Haji Faisal tersebut, sepertinya cukup beralasan cukup jelas. Pasalnya Fuji digadang-gadang akan menghadapi sejumlah permasalahan dengan pihak-pihak yang tidak ingin karirnya terus menanjak. Jika diterawang, nanti bakal muncul yang berusaha menjatuhkan Fuji. Oleh sebab bakal muncul banyak bibit perseteruan. Kemudian karir tahun ini masih naik turun biasa tapi. Nah, tapinya gini. Tahun depan itu masih tahun naga. Naganya itu naga kayu. Jadi mulai tanggal 22 Februari. Kedepan itu namanya tahun naga kayu. Dimana perpaduan antara air jadi kayu itu tahun kesuburan. Air jadi kayu itu kesuburan. Jadi kuda di sini bisa makan banyak rumput. Kuda di sini bisa sehat, bisa bergelimang luar biasa. Jadi di tahun depan, Jadi walaupun tahun ini ibaratnya dapat uang tapi banyak masalah. Di tahun depan itu kejayaannya naik lagi. Kalau naik turun dalam proses itu akan terjadi gelombang-gelombangnya terjadi. Karena pro kontra di alaminya hal yang biasa. Tetapi kuda itu tetap melaju terus. Melaju lari dengan kencang. Sehingga di tahun ke depan itu dia mempunyai sebuah ledakan yang luar biasa. Membuat dia mampu meloncat tinggi. Jadi ada sebuah tekanan, ada sebuah hempasan dari bumi yang membuat dia maju lebih kuat. Tahun depan. Ahli Feng Shui juga menambahkan kejadian yang dapat membuat hari-harinya mantan kekasih torik halilintar ini tidak pernah tenang. Di Terawang hadir hingga bulan Februari tahun mendatang. Fuji pun tentunya harus bersiap dengan banyaknya cobaan serta hempasan hidup. Terkhusus Fuji harus berhati-hati karena ada saja orang yang jahat kepadanya karena iri melihat kesuksesan Fuji. Perjalanannya, peristiwa menjatuhannya sekarang nih sebelum masuk ke Februari. Masih itu bergulir sebelum tanggal 22 tuh banyak kempasan, banyak masalah, banyak tekanan. Kadang banyak keluar uang yang gak perlu. Kita gak perlu uang, aduh lah keluar lagi. Iya begini-begini keluar lagi begona begini. Jadi banyak hal yang seharusnya tidak tercapai, tidak dilaksanakan, tidak terjadi, terjadi. Dan itu agak merugikan. Sementara itu, permasalahan Fuji di tahun kemarin tentu tak bisa dilepaskan dari sosok selebriti sekaligus pendukung keluarganya, Marisha Ica. Ya, Marisha Ica pun diduga mengalami penipuan oleh agen travel perjalanan. Lantas benarkah kedatangan Ica ke pihak kepolisian? Ada hubungannya dengan janjinya dengan Fuji? Halo, nama saya Raden Raka, Deni Suara Putra Permanan. Saksikan intansi investigasi yang tayang 5 kali sehari. Jangan lupa like, follow, dan subscribe ya guys. Dadah! Jika sedikit menarik ke belakang permasalahan Fuji di tahun kemarin, tentu tak bisa dilepaskan dari sosok selebriti sekaligus pendukung keluarga-keluarga besarnya dengan keluarga mendiang Vanessa Angel, Marisha Ica. Dan terkini Marisha Ica sedang tertimpa musibah yang diduga mengalami penipuan dengan sebuah agen travel perjalanan di mana rencananya Marisha Ica akan berlibur bersama dengan Fuji. Namun siapa sangka Marisha Ica justru diduga mengalami penipuan. Lalu seperti apa kronologi dugaan penipuan yang dialaminya? Jadi hari ini saya dengan klien saya Mbak Marisha menindaklanjuti laporan polisi yang telah kami buat tanggal 16 Mei 2023 yang mana laporan polisi tersebut yang kami laporkan adalah terkait penipuan dan pengelapan terkait travel red garnet yang mana telah ditetapkan sebagai tersangka atas nama Rizky Arit dan juga telah ditetapkan sebagai DPO karena yang bersangkutan tidak pernah menghadiri panggilan dari penyidik Polres Bekasi Kabupaten. Informasinya keberadaan tersangka bukan di Indonesia. Nah terhadap kedua tersangka tersebut ada juga dia bekerja sama dengan ibunya ya Maimuna ini? Ya di dalam perusahaan. Di dalam perusahaan. Jadi perusahaan tersebut bernama Direktur PT Wisata Permata Internasional yang di mana Rizky Arit selaku komisaris dan Maimuna selaku Direktur. Di sini terjelas sudah diterbitkan DPO nanti bagaimana DPO-nya nanti bisa ditanyakan kepada penyidik. Yang jelas kami hari ini mengambil SP2HP perkembangan hasil penyidikan di sini ditetapkan Rizky Arit sebagai tersangka dan telah diterbitkan DPO. Kenapa penting buat kami, buat Mbak Marisha membuat laporan polisi terhadap Red Garnet ini karena di sini... Saya sudah beredar di TikTok bahwa saya ini adalah penipu travel. Jadi kalau saya mau ceritakan klarifikasinya, pertama dia itu mengajak saya untuk bekerja sama. Lalu kita membuat untuk keberangkatan ke UK. Jadi dia membuat ini... Keberangkatan... Nah dia mau bekerja sama untuk keberangkatan ke UK, setelah itu dengan membawa nama saya, Alhamdulillah Masya Allah banyak yang ikut, akhirnya informasinya 70 orang yang ikut. Kalau orang yang sudah mendaftar itu kan dia harus memberikan DP. Nah banyak orang sudah memberikan DP, tapi akhirnya keberangkatan ini tidak ada. Jadi sehingga orang-orang tidak mau ngetahui siapa onernya, orang cuma tahu muka saya. Sehingga keluarlah beredar di TikTok, saya ini, Marisha ini penipu travel katanya. Dia itu penipu, penipu, penipu. Akhirnya saya melanjutkan dan akhirnya memproses ini secara hukum. Kalau saya sendiri juga mengalami kerugian kurang lebih 300 juta. Ya, Ica dalam laporannya tersebut memang diduga sempat cukup menciderai hati Fuji. Karena se-yokianya liburan mereka yang harus dilakukan di tahun kemarin terganjal. Karena Marisha Ica yang diduga malah tertipu agen travel. Dijadwalkan akan bertolak ke Dubai. Semua harapan pun sia-sia. Marisha Ica bahkan disebutkan merugi sampai dengan 75 juta. Lalu seperti apa penjelasan detail dari Marisha Ica tersebut? Kalo ini sebenernya juga ada kaitannya ya. Bisa aku jelasin juga. Jadi sempat juga tuh fansnya Fuji juga menyerang aku. Katanya aku ini, Fuji udah kosongin jadwal dua minggu. Untuk kita mau berangkat ke Dubai. Dan hamin satu aku cancel. Terus juga kayaknya masuk juga dalam vlog-vlog. Kaya ah gimana sih ini ga jadi. Aku udah kosongin jadwal gitu. Jadi seolah-olah aku yang meng-cancel. Dan aku seolah-olah kayak mungkin bahasa kasarnya ngomong doang gitu. Padahal sebenernya aku memang mau berangkat sama Fuji sama Vio. Sama temen-temen yang lain. Tapi aku bilang ke Fuji sama Vio. Aku deh yang traktir aku bilang. Itu kalo ga salah biayanya 75 juta per orang. Aku, Vio, Fuji. Akhirnya aku bilang udah aku aja yang bayarin. Maka dari itu kenapa tadi aku bilang aku ada kerugian 300 juta. Itu aku beberapa temen-temen yang aku bayarin. Aku sudah bayarkan. Akhirnya hamin satu orang ini meng-cancel dengan alasan katanya penerbangannya apalah. Terus mau. Jadi ya kapan? Diundur lagi seminggu. Diundur lagi seminggu. Akhirnya tidak bisa memberikan kepastian. Dan akhirnya orang ini menghilang. Dan akhirnya saya meminta untuk yaudah kembalikan aja uangnya. Pada saat saya minta kembalikan uangnya. Dia memberikan cek. Dia memberikan cek. Akhirnya cek itu ternyata kosong. Sehingga kita bisa pidanakan. Dengan laporan polisi. Pasal 378 dengan 372. Karena dia memberikan juga cek kosong kepada saya. Makanya waktu itu fansnya Puji bilang kalau saya ngomong doang. Saya sempat jadi dihujat juga. Padahal memang sebenarnya saya yang ditipu. Nah justru saya dirugikan gitu. Bukan saya mau berangkat. Saya udah bayar. Makanya ini penting buat kami. Apa namanya. Membuat laporan polisi. Sehingga menjadi jelas. Ya kan. Di sini Icah sebagai korban. Ya kan. Kita buat laporan polisi. Dan laporan polisi. Terus saya pastikan bahwa ini proses hukumnya terus berjalan. Dengan apa. Dengan ditetapkan sebagai tersangka. Dan diterbitkannya DPO. Mudah-mudahan. Kami mendoakan penyidik Bekasi bisa. Apa namanya. Pendapatkan orang tersebut. Motifnya. Ya kami kurang paham juga. Cuman kan. Red Garnet ini kalau kita lihat. Ini. Sekarang di Instagram udah gak ada ya. Ada cuma di Facebook. Ini kan. Kayak menerbangkan artis-artis. Ya biasa. Ini contoh salah satu artis yang diterbangkan sama Red Garnet. Ya artinya. Mereka mencari keuntungan. Dengan melibatkan influencer-influencer. Selebgram-selebgram. Karena Mbak Marisha followersnya banyak. Teman-temannya artis. Dengan menggunakan travel ini. Harapannya bisa terangkat. Ternyata mereka hanya untuk menipu aja. Kira-kira gitu ya. Jadi dengan adanya berita ini kan bisa menjelaskan. Kalau saya. Saya udah jelaskan. Bahwa. Waktu itu kan. Sempet juga masuk di vlog. Ah aku udah kosongin jadwal juga. Gitu kan. Maksudnya bercanda-bercanda aja. Jadi berangkat. Demi Allah loh. Aku tuh gak bohong. Aku justru yang dirugiin. Aku tuh udah bayar. Demi Allah. Aku bilang gitu. Terus dia tiba-tiba cancel. Hamil satu. Aku juga gak mau. Kayak gini. Aku juga udah kosongin jadwal aku. Dan akhirnya. Minggu. Dia bilang. Minggu depan deh. Terus aku udah bilang. Coba ya kita lihat. Minggu depan dia bener apa enggak. Gitu. Minggu depan. Ternyata gak jadi berangkat lagi. Bulan depan deh. Ternyata gak jadi berangkat lagi. Gitu. Dan juga kan. Banyak rugi yang lain-lain juga. Kayak ke Inggris ini. Untuk bikin visa. Kurang lebih 5-10 juta loh. Nah untuk gak jadi keberangkatan ke UK kan banyak banget orang yang dirugikan. Jadi juga visa saya sudah keluar. Terus kita semua pada gak jadi berangkat. Ruginya tuh banyak. Gitu. Terus akhirnya. Aku sudah jelasin dengan adanya ini kan. Mungkin bisa dilihat bahwa saya juga gak. Saya gak ada yang saya. Gak tinggal diam. Saya gak boong gitu loh. Bahwa memang saya juga dirugikan. Dan bukannya saya ngomong doang mau traktir. Apasih itu gak jadi. Gak jadi traktir. Memang saya juga dirugikan gitu. Memang saya udah bayar. Berarti ini menjadi salah satu penyebab dari retaknya hubungan kakak dengan kak Fuji juga yang menjadi sebetulnya. Enggak. Diketahui publik bahwa sebelumnya antara Marisha Ica dengan Fuji sempat terjadi masalah kecil. Lalu seperti apa kondisi hubungan antara Marisha Ica dan Fuji saat ini? Halo saya King Sebel Jamil. Jangan lupa saksikan Intense. Dari Senin sampai Sabtu satu hari ada lima kali tayang loh. Jangan lupa di subscribe ya. Hanya Intense Investigasi. Ya meski sempat terlibat masalah yang jauh dari permasalahan sebelumnya. Dimana Ica diduga kesal Fuji tak datang ke ulang tahun putrinya. Ica mengungkapkan kini hubungannya dengan Fuji masih berjalan baik-baik saja. Ji, Insya Allah baik-baik aja doain aja. Tapi komunikasi masih atau gimana? Komunikasi... Insya Allah baik-baik aja. Tahun baru mungkin ketemu atau gimana sama... Tahun baru aku kebetulan masuk ke rumah sakit. Terus kemarin kena asam lambung terus aku dirawat. Dan memang aku dari tahun ke tahun walaupun kita pergi. Ya memang selalu tahun baru ya jam 12 malam ya kita sholat aja. Sholat minta mohon apa di 2024. Minta yang terbaik, minta sehat, keluarga sehat. Rezeki lebih baik lagi gitu. Baik-baik aja. Demikian pemirsa kabar terkini. Terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intense Investigasi. Setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari. Dan Sabtu tayang 3 kali sehari. Yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share dan juga komen channel Intense Investigasi. Terima kasih sudah menonton!